Puluhan mantan warga binaan lapas narkotika kelas 2A Sleman, Yogyakarta pada selasa 2 November 2021 mendatangi kantor ombudsman Republik Indonesia perwakilan daerah istimewa Yogyakarta untuk mengadukan perlakuan tidak manusiawi disertai aksi penganiayaan yang dilakukan oleh sipir selama berada dalam tahanan Namanya? Apa yang dilaporkan ke ombudsman ini apa? Jadi banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di lapas itu Pak Jadi berupa penyiksaan-penyiksaan terhadap warga binaan itu Jadi begitu kita masuk, itu tanpa kesalahan apapun kita langsung dipukulin pakai selang terus diinjek-injek, pakai kabel juga Menjidak lanjuti aduan ini pihak ombudsman Republik Indonesia perwakilan daerah istimewa Yogyakarta menyatakan akan segera meminta penjelasan dari pihak lapas narkotika kelas 2A Sleman beserta kantor wilayah hukum dan HAM daerah istimewa Yogyakarta sebagai lembaga yang menaunginya Pertama tentu seperti saya sampaikan tadi, kita akan meregistrasi dulu laporannya kita verifikasi, validasi syarat pengguna syarat formil materialnya setelah itu baru kemudian kita melanggar-langgar perminta klarifikasi tentu saja dan dalam proses perminta klarifikasi itu apabila terjadi perbedaan informasi antara para pihak terlapor maupun pelapor dan mereka tetap kebertahan pada kebenaran yang mereka yakin atas informasi itu ya tidak mungkin kita akan mempertemukan, dikonfrontir istilahnya mana yang informasi, mana yang berlaku itu salah satu metode kami dalam melakukan pengumpulan keterangan gitu Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Sleman, Yogyakarta membantah aduan tersebut Meski demikian, ia mengaku telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki pengakuan dari mantan warga binaan Masalah tudingan itu kan masih kita dalam investigasi, dari kita juga Nanti akan bukan langsung serta-merta bahwa itu salah atau benar tapi seputus akan ketahuan juga bahwa sementara pengakuan sementara memang tidak ada demikian ada perlakuan yang mungkin kasar atau sementara masih dalam batas, proposional dan hal yang kewajaran mungkin sudah begitu namun demikian Natip akan kelihatan sendiri proses terjadi